Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Mama Ninda Di video kali ini, Mama mau berbagi resep puding susu mawar kaca Ini versi super ekonomis, cara buatnya juga sangat mudah dan simple Walaupun hanya pakai satu bungkus agar-agar dan SKM, ini rasanya enak dan seger banget Silahkan dicoba dan resepnya sangat recommended Bagi yang mau tahu cara buatnya, ikutin terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen Dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman dapat video terbaru dari Dapur Mama Ninda Terima kasih Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan Langkah pertama siapkan panci Masukkan 100 gram gula pasir Lalu satu bungkus agar-agar plain Ini agar-agarnya tanpa warna dan tanpa rasa Aduk dulu sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan 1 liter air Sebelum dimasak diaduk dahulu sampai tercampur rata Setelah tercampur rata dan siap dimasak Kemudian nyalakan kompor dengan api sedang Masak sampai bahan larut dan mendidih Dan sambil diaduk-aduk supaya tidak ada bahan yang mengubah Setelah mendidih, matikan api kompornya Lalu aduk dahulu sampai uap panasnya hilang Nah ini sudah cukup, lalu angkat Langkah selanjutnya siapkan 2 wadah Masing-masing wadah masukkan 5 sendok sayur puding bening Ini masing-masing wadah akan mama beri SKM Dan pewarna makanan ya teman-teman Setelah selesai, siapkan 1 bungkus SKM putih Satu bungkus ini akan mama bagi menjadi 2 Aduk sampai tercampur rata Kemudian beri 2 tetes pewarna makanan warna hijau tua Aduk sampai tercampur rata Satu bagian lagi beli 2 tetes pewarna makanan warna ungu Aduk sampai tercampur rata Langkah selanjutnya siapkan cetakan bunga mawar Ini diameter 6,5 cm Lalu tuang masing-masing 1 sendok sayur Lakukan sampai selesai Langkah selanjutnya siapkan wadah Lalu masukkan 10 sendok sayur puding bening Lalu masukkan 1 bungkus SKM putih Kemudian aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Lalu siapkan cup puding ukuran 65 ml Kemudian tuang puding susu masing-masing 1 sendok sayur Dan lakukan sampai selesai Setelah selesai biarkan dulu dua-duanya sampai set Ini sisanya untuk puding kaca di atasnya ya teman-teman Nah ini puding susunya sudah set Dan puding mawarnya juga sudah set Selanjutnya keluarkan puding mawar dari cetakan Bantu keluarkan dengan tusuk lidi Nah hasilnya sangat cantik ya teman-teman Lalu letakkan di cup puding susu Keluarkan semua puding mawar dari cetakan Dan lakukan sampai selesai Nah ini sudah selesai Lalu panaskan kembali puding bening yang sudah mengental Masak dengan api sedang Lalu masak sampai larut dan mencair Sambil diaduk ya teman-teman Nah ini sudah cukup Sudah mendidih dan mencair Lalu matikan api kompornya Aduk dahulu sampai uap panasnya hilang Nah ini uap panasnya sudah hilang Lalu angkat Kemudian tuang puding bening di atas puding mawar Lakukan sampai selesai ya teman-teman Nah ini sudah selesai Jadi 10 cup Biarkan dulu sampai suhu ruang Lalu masukkan ke dalam kulkas sekitar 1 jam Baru siap dihidangkan Ini sudah dikeluarkan dari kulkas Sekarang waktunya icip-icip Bisa dilihat ya teman-teman Ini tampilannya sangat cantik Walaupun dengan bahan ekonomis Saat disendok ini teksturnya sangat lembut Dicoba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya enak Dan seger banget Pokoknya teman-teman harus coba di rumah Ini sangat recommended Bahannya juga sangat ekonomis Dan cara buatnya juga sangat mudah dan simple Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa ya teman-teman Bantu subscribe, like, dan komen Tetap semangat berbagi Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi